Mantap segar semua ini. Di pagi hari yang agak mendung, sudah banyak pelanggan yang menyatap kikel sapi yang nikmat di sebuah horror kecil yang agak menjorok ke dalam gang. Sekitar jam 8 pagi di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Biak, suasana jalanan tidak terlalu padat dan cuaca sedikit mendung. Pak Karto agak terlambat membuka warungnya hari ini. Tapi dia tetap tersenyum sambil menyiapkan semua barang-barang dan peralatan yang diperlukan untuk aktivitas hari ini. Terima kasih. Sengah 8.00 ada. Sehabisnya jam sengah 12.00, jam 12.00. Masuk! Kuah yang kental dengan rasa gurih, asin, segar dari jeruk limau, serta rasa pedas dari lada dan kikil yang lembut menjadi magnet untuk para pelanggan. Tidak heran jika Pak Karto memiliki pelanggan setia yang sudah lama selalu kembali mencicipi kenikmatan sop kaki sapi ini. Tiap Sabtu ke sini. Oh, tiap Sabtu ke sini? Ya, ini kebetulan anak saya tadi apa? Lagi op? Seribunya bagus, Pak. Oh, ya. Sehingga karena ada jeruknya. Dan jatuhnya diceplungin. Saya makan di sini sejak di Sonono. Alhamdulillah lembut. Eksturnya enak. Dari 12.000, semangkok sama nasi, sekarang sudah 45. Kalau datang jam 11.00, habis. Pesan satu porsi, Pak. Yang paling mantep. Yang paling gos, Pak. Iya, iya. Turat nih, ya. Wuih. Mantap nih, Pak, ya. Mantap. Ini saya dikasih yang super nih, Pak, ya. Iya, super. Pakai kentang. Pakai, Pak. Kentang turannya memangnya apa aja, Pak? Kentang tomat doang. Kentang tomat. Iya. Tomat saya suka juga, Pak. Iya. Enak, Pak, nih. Tomat-kentang pakai tomat. Pakai, Pak. Mpeng. Coba mantep, Pak, ya. Sip. Duh. Makan di sini menjadi pengalaman yang menyenangkan. Aroma gurih serta wangi dari jeruk sangat kerasa sekali. Pada saat suapan pertama, rasa yang sangat mendominasi adalah dari ladanya. Nah, untuk kikilnya sendiri sangat lembut. Mirip sekali dengan ager-ager. Jadi, tidak perlu effort atau usaha untuk mengunyahnya. So, ini adalah salah satu sop kaki sapi terenak di Jakarta versi saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!